Intro Penambangan batu koral atau galian C yang beroperasi di sungai Bah Bolon, tepatnya di desa Serbananti, kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Badagai, Sumatera Utara telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Pasalnya, galian C ini sudah sangat meresakan warga. Diketahui sebelumnya, 53 warga di sana dengan tegas secara tertulis menolak ada tambang batu koral atau galian C beroperasi di sungai mereka. Menurut warga di sana, pengerukan batu yang menggunakan alat berat eskavator hingga kebantaran sungai jelas akan mengakibatkan longsor dan banjir bandang hingga ke tebing tinggi. Informasi dihimpun, galian C yang dimiliki sak bansaragi ini beroperasi sudah sekitar 3 tahun. Menanggapi keluhan masyarakat, pihak-pihak terkait yakni Dinas Perizinan Provinsi Sumatera Utara, SDM Pertambangan Sumatera Utara, Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kasat Polisi Pamong Peraja Kabupaten Serdang Bedagai turun langsung ke lokasi galian C. Menurut pihak SDM Pertambangan Provinsi Sumatera Utara, Hasan Siregar, pihaknya turun ke lokasi untuk meninjau apakah penambangan ini masih beroperasi di lokasi izin yang dikeluarkan. Namun, apabila terjadi di luar izin, maka pihaknya akan memberikan surat peringatan agar tidak melakukan penambangan. Pihaknya juga telah mengambil titik koordinat yang akan disesuaikan dengan pemetaan dari surat izin yang dimilikinya. Sehingga apakah yang merasakan masyarakat itu kalau memang betul di luar, maka nanti akan beri semacam surat peringatan kepada si pemilik izin agar tidak melakukan pekerjaan tersebut. Dampak akibat penambangan batu koral atau galian C yang beroperasi ini, mata air yang selama ini dimanfaatkan warga untuk kepentingan sehari-hari mengering. Sementara itu, Dinas Perizinan Provinsi Sumatera Utara, Faisal, mengatakan pihaknya mengeluarkan izin apabila permohonan persyaratan suatu dilengkapi. Ketika umum, karena sudah banyak memperkandung masyarakat tentang lingkungan ini, di sini kita hadir dari SDM Provinsi, dimitir juga dari peringatan provinsi, dan gantinya oleh pemilik kakupat yang sedang beragia, kita selalu kebudakan peraturan daerah, menyampaikan kepada pemilik, pengusaha ini, untuk mengimbau agar menghentikan usahanya dulu. Sebenarnya kita teliti dari lingkungan hidup berkait dengan perusahaan dampak lingkungan yang ada di sini. Jadi kalau nantinya pengusaha melakukan perusahaan lingkungan, tentu ada ketentuan-ketentuan yang harus mereka penuhi dan harus mereka penuhi. Dari Kabupaten Serdang, Badagai, Sumatera Utara, Irwan, Sitomorang, Tribarta TV, Salam Tribarta. Terima kasih telah menonton!